Pimpinan Front Pembela Islam Rizik Sihab kemungkinan tidak pulang ke Indonesia pada 12 Juni mendatang. Rizik disebut memperpanjang visa untuk tinggal lebih lama di Arab Saudi. Pengacara Rizik Sihab, Sugito Atmo Prawiro menyatakan, Rizik kemungkinan tidak jadi pulang ke Indonesia pada 12 Juni 2017 mendatang. Upaya Rizik untuk tidak pulang ke Indonesia dengan mengurus perpanjangan visa agar ia dapat lebih lama tinggal di Arab Saudi. Menurut pengacara Rizik, Arab Saudi mengetahui kasus yang melibatkan Rizik dan tengah menjadi isu nasional dan internasional. Saudi disebut dapat mengeluarkan visa long stay untuk Rizik. Diketahui visa umroh tidak dapat diperpanjang dan masa berlakunya dapat habis dalam waktu 30 hari. Jika berencana memperpanjang izin tinggal di Arab Saudi, cara lain yang mungkin dapat dilakukan Rizik yakni dengan visa kunjungan keluarga yang berada di Arab Saudi. Polda Metro Jaya juga telah menetapkan pimpinan From Pembela Islam ini, Rizik Sihab, sebagai daftar pencarian orang dalam kasus dugaan pornografi di situs Balada Cinta Rizik. Penetapan DPO Rizik telah disebar ke seluruh kepolisian se-Indonesia. Polisi sebelumnya telah menetapkan Rizik Sihab sebagai tersangka dalam dugaan kasus percakapan berkonten pornografi yang melibatkan Firzah Hussein. Firzah pun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dimeliputan Berita 1. Upaya untuk menangkap tersangka kasus percakapan berkonten pornografi Rizik Sihab hingga kini terus diupayakan pihak kepolisian. Polisi saat ini berencana menjalin komunikasi dengan kepolisian Arab Saudi untuk membantu pemulangan Rizik Sihab ke Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia akan berkomunikasi dengan kepolisian Arab Saudi terkait rencana pemeriksaan pemimpin FPI Rizik Sihab dalam kasus percakapan berkonten pornografi dengan Firzah Hussein. Kapolda Metro Jaya, Irjen Paul Muhammad Iryawan menjelaskan hal ini merupakan wujud aktualisasi profesionalitas kepolisian dalam penegakan supremasi hukum. Pasalnya, hingga kini Rizik Sihab tak juga memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa. Kita akan bicarakan kemudian ya dengan pemerintah Rizik Sihab. Kita belum tahu kepastian yang bersangkutan apa stay atau tidak kita akan rumuskan kemudian kalau yang bersangkutan stay di sana. Sementara, terkait rencana penerbitan Red Notice bagi Rizik Sihab, Muhammad Iryawan mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Interpol untuk menjemput Rizik Sihab. Namun sampai saat ini, Polda masih menanti kepastian dari Interpol apakah Red Notice tersebut bisa diterbitkan atau tidak. Namun jika tidak tembus, polisi tak akan tinggal dia mencari cara-cara lain untuk mengejar Rizik Sihab. Tim Liputan, Berita 1. Ya pemisah gelar perkara chat berkonten pornografi dengan tersangka Firza Hussein dalam kasus balada cinta Rizik yang hari ini direncanakan kejaksaan agung dipastikan batal. Untuk laporan selengkapnya, kita bergabung dengan Yana Rahmadina dan juru kamera Riki Rusdiana dari Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. Ya Yana, apa yang sebenarnya menjadi penyebab dari batalnya gelar perkara hari ini? Ya Sakti, sebelumnya saya akan mengklarifikasi terlebih dahulu bahwa yang akan dilakukan terkait dengan kasus dugaan konten pornografi yang menyeret nama Firza Hussein ini adalah ekspos dan bukan gelar perkara karena memang gelar perkara sendiri sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu di Polda Metro Jaya sebelum akhirnya Firza Hussein ditetapkan sebagai tersangka dan kini pasca ditetapkannya Firza Hussein sebagai tersangka akan dilakukan ekspos karena ini merupakan permintaan khusus dari Jaksa Agung Muda tindak pidana umum atau jam pidum yang memang akan rencananya dilakukan pada hari ini namun informasi yang kami dapatkan dari Kapit Humas Polda Metro Jaya menyatakan pada hari ini batal dilakukan hal ini tentunya adalah berkaitan dengan jadwal yang telah ditentukan dari Kejaksaan Agung bahwa memang ekspos akan dilakukan pada esok hari Rabu ada pun Kapit Humas Polda Metro Jaya pada hari ini tadi juga datang bersama dengan Kapolda Metro Jaya Irjenpol M. Iriawan pada pagi tadi pukul 9 waktu Indonesia Barat namun dari Argo sendiri juga menegaskan bahwa kedatangan Argo dan juga Kapolda sendiri hari ini adalah merupakan kunjungan biasa dan tentunya untuk mengkonfirmasi bahwa akan dilakukan ekspos di esok hari dan berikut adalah pernyataan lengkap dari Kapit Humas Polda Metro Jaya Argo Iwono sudah kita laksanakan ya kemudian hari ini kan Kapolda cuma berkunjung ke jam pidum ternyata untuk eksposnya jadwalnya besok eh besok, hari cuma berkunjung saja hal-hal untuk kenapa diundurnya itu ada waktu? tidak masalah, waktunya besok memang ternyata tadi cuma berkunjung apanya? ya intinya bahwa kita dengan kejaksaan kan bersatu untuk melihat kasus seperti apa biar mengetahuinya semua ini bukan keluar pakaran namanya namanya ekspos kejaksaan ya ekspos nah ini mantanya kejaksaan jadi ini memang sesuai permintaan dari kita pokoknya hari ini cuma panuanya kunjungan saja ke jam pidum bahwa untuk gelarnya kan besok hanya teman persiapkan semua penyedia yang kita lakukan untuk eksposnya ya Sakti dengan batalnya ekspos perkara yang digelar hari ini langkah selanjutnya apa terkait tahapan dari kasus ini? ya Sakti memang tahapan dari kasus yang menyeret nama Firzul Hussein tentunya yang terdekat adalah akan tetap dilakukan ekspos ini pada esok Rabu namun tentunya kami juga terus menunggu informasi selanjutnya dari kejaksaan agung pada pukul berapakah akan dilakukan ekspos di kejaksaan agung ini sendiri karena memang ekspos ini sendiri merupakan permintaan dari jaksa jam pidum yang juga melihat bahwa pada rapat sebelumnya yang dilakukan dengan komisi 3 jam pidum sendiri menjelaskan perihal penanganan kasus ini pasal sangkaannya adalah pasal pornografi dan kemudian tahap penanganannya adalah dalam penyidikan berkas perkara tentunya dengan menggelar ekspos ini sendiri merupakan permintaan khusus dari jam pidum untuk melakukan atau membuka kasus ini di jajaran jaksa peneliti di kejaksaan tinggi DKI Jakarta untuk kemudian mengetahui dan melihat secara objektif penanganan dari kasus ini dan setelah dilakukannya gelar ekspos ini nanti maka akan ditentukan sikap apakah kasus ini atau perkara ini akan dikembalikan ke pihak kepolisian ataukah justru akan dinyatakan memenuhi syarat atau yang biasa disebut dengan lengkap P21 untuk kemudian dilanjutkan pada tahap pengadilan Polda Metro Jaya telah mengeluarkan surat perintah jemput paksa terhadap Rizik Sihab dalam kasus percakapan berkonten pornografi Info terakhir menyebut Rizik Sihab sudah kembali lagi ke Arab Saudi Sejak April lalu, Rizik telah dua kali mangkir dari pemanggilan kepolisian terkait kasus dugaan pornografi yang ramai disebut di media sosial sebagai balada cinta Rizik Kasusnya berawal dari beredarnya percakapan dan foto-foto dari aplikasi WhatsApp yang diduga antara Rizik dengan seorang perempuan bernama Firza Hussein Awalnya alasan mangkir yang dikemukakan adalah Rizik sedang menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci Namun hingga pertengahan Mei 2017, Rizik belum juga kembali Kuasa hukumnya menyebutkan Rizik menengok anaknya yang melahirkan di Yaman Dari Yaman, Rizik lalu bertolak ke Malaysia untuk urusan disertasi program doktoral Polisi akhirnya menjemput Rizik secara paksa begitu pemimpin FPI itu tiba di Indonesia Penjemputan paksa dilakukan lantaran Rizik telah dua kali dipanggil penyidik tapi mangkir Panggilan kedua telah dilayangkan pada Senin 8 Mei 2017 Jadi surat pertama bawa ini untuk penyidik Kan yang disuruh membawa siapa? Penyidik, yang disuruh membawa kan gitu Jadi penyidik nanti membawa surat itu, yang nyuruh siapa? Ya kok pimpinan penyidik, siapa? Di reskri misalnya disitu Intinya ya, jadi intinya setelah kita mengeluarkan surat pernyataan membawa Penyidik akan mencari, mencari yang bersangkutan di mana Ya tentunya ini nanti misalnya hari ini tidak ketemu kan besok Masih bisa kita cari ya disitu Sejauh ini Rizik Syihab membantah terlibat kasus dugaan pornografi Firza Hussein Perempuan yang berada di rekaman video itu Telah mengkonfirmasi melalui kuasa hukumnya Bahwa video yang beredar tersebut tidak benar dan hanya fitnah Sementara itu, polisi menyebut baik Rizik maupun Firza Diduga kuat terlibat kasus dugaan penyebaran konten pornografi Hal itu berdasar hasil digital forensik rekaman perbincangan Dari ponsel milik keduanya yang disita polisi Menurut polisi, ada kemiripan suara dan lekuk tubuh Firza Dalam konten aplikasi Medsos itu Tim Liputan Berita 1 Polda Metro Jaya telah mengeluarkan surat perintah jemput paksa Terhadap Rizik Syihab dalam kasus percakapan berkonten pornografi Info terakhir menyebut Rizik Syihab sudah kembali lagi ke Arab Saudi Sejak April lalu, Rizik telah dua kali mangkir dari pemanggilan kepolisian Terkait kasus dugaan pornografi yang ramai disebut di media sosial Sebagai balada cinta Rizik Kasusnya berawal dari beredarnya percakapan dan foto-foto dari aplikasi WhatsApp Yang diduga antara Rizik dengan seorang perempuan bernama Firza Hussein Awalnya alasan mangkir yang dikemukakan adalah Rizik sedang menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci Namun hingga pertengahan Mei 2017 Rizik belum juga kembali Kuasa hukumnya menyebutkan Rizik menengok anaknya yang melahirkan di Yaman Dari Yaman, Rizik lalu bertolak ke Malaysia untuk urusan disertasi program doktoral Polisi akhirnya menjemput Rizik secara paksa begitu pemimpin FPI itu tiba di Indonesia Penjemputan paksa dilakukan lantaran Rizik telah dua kali dipanggil penyidik tapi mangkir Panggilan kedua telah dilayangkan pada Senin 8 Mei 2017 Jadi surat pertengahan membawa ini untuk penyidik ya disitu ya Kan yang disuruh membawa siapa? Penyidik yang disuruh membawa kan gitu Jadi penyidik nanti yang bawa surat itu Yang nyuruh siapa? Ya kok pimpinan penyidik siapa? Di reskri misalnya disitu ya Intinya ya Jadi intinya setelah kita mengeluarkan surat pertengahan membawa Penyidik akan mencari ya Mencari persyakutan di mana gitu Ya tentunya ini nanti misalnya hari ini tidak ketemu kan besok Masih bisa kita cari ya disitu Sejauh ini Rizik Syihab membantah terlibat kasus dugaan pornografi Firza Hussein Perempuan yang berada di rekaman video itu Telah mengkonfirmasi melalui kuasa hukumnya Bahwa video yang beredar tersebut tidak benar dan hanya fitnah Sementara itu polisi menyebut baik Rizik maupun Firza Diduga kuat terlibat kasus dugaan penyebaran konten pornografi Hal itu berdasar hasil digital forensik rekaman perbincangan Dari ponsel milik keduanya yang disita polisi Menurut polisi ada kemiripan suara dan lekuk tubuh Firza Dalam konten aplikasi Medsos itu Tim Liputan Berita 1